Intro Yang kami hormati jajaran komisaris dan direksi PT. Indo Premier Investment Management PT. Indo Premier Sekuritas selaku dealer participant Dacebank AG Cabang Jakarta selaku bank kastidian Bapak dan Ibu dari Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal Selamat pagi semuanya, senang sekali hari ini Kita akan menyaksikan bersama pencatatan perdana Reksadana Index Premier ETF Index 30 Yang akan menjadi ETF ketujuh yang dicatatkan di tahun 2020 ini Dan menggenapkan total ETF yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 45 Kami mengucapkan selamat kepada direksi dan seluruh karyawan PT. Indo Premier Investment Management Atas segala effortnya, dari persiapan penerbitan produk ETF ini Hingga penyelenggaraan yang sukses pada pagi ini Reksadana Index Premier ETF Index IDX 30 ini Merupakan ETF ke-13 yang diterbitkan oleh PT. Indo Premier Investment Management Menggunakan underlying saham pada konstituen index IDX 30 Tentunya ke depan, Bursa berharap PT. Indo Premier Investment Management Dapat sebagai market leader dan dapat memberikan inspirasi Kepada manajer investasi yang lainnya Untuk menerbitkan ETF dengan tema yang menarik Sehingga dapat meng-attract para investor Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada Indo Premier Investment Management Semoga dengan dicatatkannya ETF pada pagi ini Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak Dan dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia Mari kita berkarya untuk Indonesia tercinta Memaju terus pasar modal Indonesia Terima kasih, selamat pagi Yang kami hormati Jajaran Komisaris dan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia PT. Indo Premier Sekuritas selaku dealer papi Sipang De Job Bank, Capang Jakarta selaku bank kastadian Beserta Bapak dan Ibu dari profesi dan lembaga penunjang Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Salam sejahtera bagi kita semua Di pertengahan tahun ini Indo Premier Investment Management Kembali menunjukkan komitmennya Sebagai pelopor reksadana ETF di Indonesia Hari ini menandai peluncuran premier ETF baru Yaitu reksadana indeks premier ETF indeks IDX30 Dengan kode efek XIID Produk ini adalah ETF ke-13 yang diterbitkan oleh IPIM Dan juga ETF ke-45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Serta ETF ke-7 di tahun 2020 Mengapa IPIM terus meluncurkan ETF? Sejarah mencatat bahwa sejak 12 tahun lalu Tepatnya 18 Desember 2007 Yaitu kelahiran ETF pertama di Indonesia Yaitu premier ETF LK45 Dalam kurun waktu yang cukup panjang Ternyata reksadana ETF memiliki keunggulan komparatif Yang membedakannya dengan reksadana konvensional Yaitu dalam hal transparansi, liquiditas, dan performance Sehingga mampu berkembang di dalam pasar modal kita Yang semakin kompetitif dan dinamis Pertumbuhan ETF yang tinggi di Indonesia Tidak lepas dari dukungan para pihak terkait Yaitu regulator, kursa efek, penyedia indeks, bangka sedian, dan juga kepercayaan dari para investor Kembali ke XIID Apa sih sebenarnya XIID ini? Apa yang membedakannya dengan ETF lain yang sudah diterbitkan IPIM? IPIM sebelumnya telah meluncurkan produk ETF berbasis indeks IDX30 Dengan kode XIID di tahun 2012 Kini, XIID telah memiliki dana kelolaan sebesar 2 triliun rupiah Dan dapat dikatakan menjadi ETF saham yang terbesar di Indonesia Indeks IDX30 sendiri sudah menjadi indeks yang paling dipercaya dalam industri Dengan total dana kelolaan hampir mencapai 7 triliun Meskipun demikian, kami melihat masih terdapat segmen investor yang perlu dikembangkan Sehingga kami meluncurkan XIID Bisa dibilang menjadi multi-share class Jadi XIID ini saling melengkapi dengan pendahulunya yaitu XIID Demikian kiranya yang saya sampaikan Terima kasih kembali saya sampaikan kepada jajaran otoritas jasa keuangan Bursa Efek Indonesia dan SRO Dealer partisipan PT Indoprimer Sekuritas Bangka Sediaan Jojo Bank Dan juga para profesi dan lembaga penunjang pasar modal Yang telah mendukung terbutnya produk ini Serta tak lupa para investor yang telah mempercayakan investasinya melalui XIID Akhir kata, tak lupa saya ucapkan Yuk, natung ETF XIID Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton